Hai semuanya di channel gue atramobis bareng gue disini dan di depan gue udah ada satu box item dari him diecash jadi ini apa ya isinya hot wheels yang mungkin mungkin itu inceran dari beberapa teman-teman diecaster selama ini guys dan akhirnya ini gue bisa dapetin juga dan akhirnya ini ada di depan gue dan kira-kira apa isinya ikutin terus ya videonya sampai habis dan buat kalian yang baru mampir di channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe nya apabila kalian suka dengan video-video tentang diecash dan yang udah subscribe thank you banget dukungan kalian udah biasa keren hai guys yuk langsung aja ya kita bongkar si paketan ini box ini kira-kira isinya apa karena gue udah penasaran banget sama isinya dan mudah-mudahan mudah-mudahan isinya sesuai dengan apa yang gue harapkan nih guys langsung buka bareng-barengnya kita lihat isinya apa item-itemnya apakah hot item atau ke bias aja oke udah kebuka guys jadi ini dia yang pertama kita akan lihat nah udah mulai ya kelihatannya bocoran nih kita keluarin deh semua udah isi dari box ini oke udah habis guys isinya gede banget nih kardusnya tuh gede banget sumpah nah ini dia kita akan bahas satu persatu guys yang pertama sampai yang kelima karena ini isinya ada 5 item dari set modern classic guys oke ini dia diecash-diecash nya yang pertama ada siwada civic ege dengan livery atau tampong dari eh logity yang pastinya lucu dan imut banget di keren banget nih guys jadi ini dia diecash nya nomor 1 per 5 seri modern klasik portals premium carculture ya dan disini kita lihat di belakangnya ada 5 item keren ini ada si honda civic ege sebaru imbreza Nissan Silver S14 Volkswagen jtmk3 sama 72 Mercedes-Benz 280 SEL dan yang paling jadi incelan adalah yang pertama si honda pasifik kayak gini karena sebelumnya dia keluar di seri face and furious dengan warna kuning guys dan ini yang keduanya warna pink kayak gini dibalut sama tampu dari Hello Kitty yang super lucu ini guys kita lihat aja sekarang di bagian detail depan ya kita dapat detail dari lampu depan seperti ini terus ada logo honda nya juga dan tentu saja si tampang Hello Kitty yang imut-imut ini guys oke dan sekarang kayaknya gue belum mau nge-nge-nge dulu biarin aja dia di blisternya ini karena gue mau menikmati beberapa saat mereka di dalam blister ini guys oke dan di bagian samping kita bisa lihat disini dia pakai ban plastik bangkaret dengan tipe TE37 guys oke dan di sini ada lampu dari Hello Kitty nya lagi plus tulisan kanji Jepang disini guys oke dan di bagian atasnya kelihatannya ada Hello Kitty nya kayak gini terus ada pita-pitanya kayak gini lucu banget dan di bagian samping kayak gini dia kelihatannya ada detail lampu dari si Honda CVTG ini di samping sini nah kayak gini dan ini biasanya warna item guys lucu banget oke ini item yang pertama ini harganya di pasaran tuh sekitar 170-200 ribu ya jadi kalau kalian suka sama CVTG ini dan mengelengkapin bisa aja langsung dicari di marketplace karena ini juga item POan yang sempet memakan bukan makan sih menyajikan drama yang lumayan panjang karena masih banyak nah teman-teman yang belum dapet si model klasik ini ya guys tau gue sih kayak gitu oke kita lanjut ke mobil yang kedua mobil yang kedua itu ada si ini Subaru Impreza 228 STI VTI version guys dan juga mobil yang keren banget karena aku juga belum punya yang reguler jadi ini mobil pertama si Subaru yang gue punya guys dan ini seri premium ya dan ini dia kita lihat di bagian depannya kayak gini punya detail yang keren ada detail dari lampu depan lampu bawahnya juga ada nih di fog lampnya ada logo dari Subaru disini dan untuk bandnya sama ada pake bangkarit juga disini juga ada detail ya guys disini ada detail kayak lampu sen atau mata kucingnya gitu dan ini juga dikasih spion disini keren ini castingannya ya cakep banget ya cakep banget ini nomor 2 perlima ya lalu kita lanjut di bagian belakang ini punya detail yang cakep juga di lampu belakangnya kayak gini disini pasti banyak teman-teman yang udah punya si Subaru ini dari seri atau versi yang regulernya ya guys karena itu juga keren banget sih menurut gue oke dan ini dia seri premium ya yang cakep banget sih memang keren dan ini base nya base besi ya warna hitam kayak gini kokil lanjut kita ke item nomor 3 dari seri modern klasik ini dan ini dia si Nissan Sylvia S14 guys dan Sylvia S14 dengan warna putih kayak gini ini cukup keren dan menarik menurut gue dan detailnya super super keren nih kalian bisa lihat disini detail dari lampu depannya wajib banget guys mantep banget dan dia warna putihnya itu agak mengkilap ya dan sedikit apa ya ada warna-warna metallic kekuning-kuningan gitu sih guys catnya bagus banget dan lagi-lagi karena ini mobil JDM atau mobil keluaran pabrikan Jepang biasanya dipakein velg te37 guys kayak gini jadi ini ya cakep banget tuh lah cocok banget kombinasinya sama si Nissan Sylvia ini dan ini dia bagian belakang yang paling gokil guys cakep banget kan detail lampunya lengkap banget sampai ke bagian 4 nomor itu detail banget guys ini sih cocok banget nih buat kalian suka Sylvia S14 ini item wajib buat di koleksi guys dan ini udah varian kesekian dari si Nissan Sylvia S14 ini guys oke kita lanjut lagi ke yang nomor 4 dari seri Calculture model yang klasik ini nomor 4 ada si Volkswagen Jetta Mark III dan si Volkswagen Jetta Mark III ini adalah seri ke varian-varian ketiga ya setelah gua sebelumnya dia ada varian juga yang dari Fashion Furious dan yang Fashion Furious Gift Pack gitu loh guys tapi itu sama aja barangnya dan ini sebenernya kalau menurut gua ya ini yang varian kedua cuman kalau di wikipedia nya itu masuk di varian yang ketiga oke dan ini juga dibalut dengan warna merah yang keren mencolok banget warna merahnya dan cakep banget menurut gua dan disini depannya nih ya kita bisa liat dapet detail yang keren super super keren kita dapet logo Volkswagen terus dapet detail dari lampu depan kiri kanan yang mantep banget terus dapet detail dari foglame nya juga foglame juga lengkap banget guys untuk velg nya pake velg bintang bahan karet warna abu-abu kayak gini super super keren dan gua suka banget berpaduan antara warna merah dan wisi hitam disini guys cakep banget terus di bagian belakangnya dia juga punya detail yang gak kalah keren dari ketiga temennya tadi disini ya bisa keliatan ya detail lampu belakangnya yang sangat-sangat keren menurut gua guys dan lengkap banget untuk base nya tetap sama masih pake base besi disini guys dan ini dia nomor 4 per 5 disini ada tulisan dari Laura Edwards yang menunjukkin kalo dia ini base nya base besi dan body nya itu body metal juga guys lanjut kita ke nomor 5 dan ini adalah salah satu favorit dari seri ini guys ini yang paling favorit nih orang orang pada ngincer banget sama item ini karena memang cakep banget sih sumpah keren banget ini adalah si 72 mercedes benz 280 sel 4.5 oke ini nomor 5 per 5 ya dan ini adalah bintangnya dari seri ini guys menurut gua dan menurut temen-temen juga ya kebanyakan day caster tuh ngincernya yang ini guys sama si cv kayak gitu dan ini dia detail depannya waduh sangar banget guys grillnya tuh gede banget ini warna chrome kayak gitu ya terus kita juga dapet detail lampu depan yang lengkap banget kayak gini dan di bagian kacanya nih guys katanya dikasih list-list chrome gitu guys itu bikin tambah manis si mobil ini jadi klasik itu dapet banget disini bodi sampingnya juga untuk banyak tarikan garis lurus ini yang warna chrome itu keren banget menunjukkin sisi elegan ya dari si mobil ini ini keliatan banget mobil mewah pada zamannya ya guys ya mantep banget sih dan di bagian ujung sini ada lampu sennya ya atau mata kucing kita bisa lihat disini nah itu keren banget dan gua suka sekali lanjut ini di bagian belakang guys nah ini yang gokil juga nih nah kalo gokil karena detailnya super super keren ada logo mercy ada pesan 4.5 dan juga ada aksen chrome nya lagi plus detail dari lampu belakang yang gokil guys keren banget kan oke guys jadi ini dia kelima item dari set modern classic 2020 kemarin dan favorit gua ya adalah si nasa desbans 208 SEL ini kedua ada si Honda Civic EG ini dan nomor tiga gua suka sama si jenis silvio s14 ini guys nomor empatnya gua lebih suka ke si subaru ini dan yang terakhir si Volkswagen GTA semuanya bagus semuanya keren dan semuanya gua suka dan kalo temen-temen lebih suka yang mana ya boleh ditulis di kolom komentar favorit kalian tuh yang mana jadi gua pengen tau banget karena buat gua nih mobilnya semuanya lima-limanya keren-keren semua guys oke guys sampai jumpa di video gua berikutnya gua Randy Dari terima kasih pamit God bless peace and bye bye guys thank you for watching bye 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 bye